Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita percaya bahwa Kristus sebagai sumum kebangkitan akan membaharui kehidupan yang telah korak-koranda karena COVID-19 ini. Ia sebagai Kepala Gereja tidak akan membiarkan umatnya tinggal tetap dalam luka gestapa. Ia dalam kuasanya akan memberikan keregaan. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan pamit berdiri. Sampai kita memuji Tuhan. Kirim Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 3. 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 Selamat menikmati. 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 Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha Besar Allah Tuhan. Bapak yang maha penyayang. Bapak menolong kami. Hingga kami dikati kesempatan untuk belajar daripada kebenaran firman. Lembutkan hati kami. Lembutkan pikiran kami. Untuk firman dapat menjangkau seluruh kehidupan kami. Abangmu yang menyampaikan firman kebenaran. Dan semua kami yang mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang Tuhan. Kami berdoa. Amin. 1 ayat 15 sampai 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak terlihat yang disuruh lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam riala telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di buku. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik tinggal tanah maupun raja. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada dalam dia. Ia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Ia adalah yang seluruh. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh keperluan Allah berkena dia di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu. Dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di seluruh dia. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah sara Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup. Jawab dari Allah. Dan yang mengusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang berdamaikan diri. Di dalam tubuh jemaat Kristus. Oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus. Dan tak tercelak. Dan tak tercacat di hadapannya. Sebab itu. Kamu harus bertekun dalam Tuhan. Tetap tegur dan tidak berponcang. Dan jangan mau digeser. Dari pengharapan kicil. Yang telah kamu ingat. Dan yang telah dikabarkan. Di seluruh alam. Di bawah lalu. Dan yang aku. Dan yang aku. Ini. Paulus telah menjadi pelayanan. Demikianlah sahabat Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Di dalam kehidupannya. Tiap-tiap hari. Lalu. Aleluia. 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 Perayaan Pasca yang kedua Dan tema khutbah kita pada pagi hari ini adalah Kristus Kepala Gereja, Umat Allah, dan Tubuh Kristus Perayaan Pasca yang baru saja kita lewati kemarin dan hari ini Kita mensyukuri Pasca yang kedua Susana Pasca tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Karena sejak Minggu Sengsara yang kelima Kita menjalani masa mengisolasi diri akibat wabah COVID-19 Sesuai dengan membawa pemerintah dan gereja Kita diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah Suasana isolasi diri ini membuat kita seakan-akan berada di dalam penjara Keadaan ini menimbulkan banyak reaksi dari kita Ada yang menikmati situasi ini sebagai saat untuk meningkatkan kualitas persyukupuan bersama keluarga yang mereka kasihi Tetapi ada juga yang menelukkan rutinitas di rumah yang membosankan Misalnya ada anak yang meneluk Karena ibunya tidak bisa mengajar seperti gurunya di sekolah Ada orang tua yang meneluk Karena tidak bisa seperti guru di dalam mengajarkan pelajaran kepada anak-anak di rumah Contoh-contoh ini memberikan kepada kita bahwa Bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah Bukanlah perkara yang mudah untuk dijalani Namun Bapak Mama Saudara-saudara terkasih Tuhan Terlupa dari situasi yang menyakitkan diri Pesan Pasca tentang menjadi sukacita dan harapan yang memperkirakan bagi kita semua Bapak Mama Saudara-saudara Jemaah Tanubra yang dikasih Tuhan Yesus Mari kita bandingkan keadaan kita saat ini dengan keadaan Paulus pada saat menulis surat Paulus Paulus menulis surat ini ketika dia sedang berada di dalam ruang penjara di rumah Situasi penjara pada masa Paulus tentu berbeda dengan penjara-penjara mengeret saat ini Pada masa Paulus, para tahanan tinggal pada lantai yang tidak berada Dalam situasi terisolasi, seorang tahanan juga lebih diikat kaki dan tangan mereka Supaya membatasi uang gerak mereka Namun Paulus dalam situasi seperti ini Tetap dapat berkarya bagi kemuliaan nama puluhan Membandingkan situasi isolasi diri kita dengan isolasi yang dialami oleh Paulus Mestinya membuat kita bersyukur Sebab kita hanya diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah Namun kaki dan tangan kita tidak terbelet Artinya kita masih bisa dapat bekerja, beraktivitas Walaupun dalam lingkungan yang terbatas Mestinya kita tetap bisa menghasilkan ide-ide kreatif Pikiran-pikiran yang membangkitkan semangat Walaupun kita sedang terhimpin Situasi yang mengharuskan kita Mengisolasi diri di rumah kita masing-masing Bapak Mama Saudara Saudara Jemaat Kamudra Atambua Merayakan suku pasca kedua hari ini Mari kita belajar dari Paulus Yang sekalipun terpenjara Namun tetap memastikan bahwa Imam Jemaat tetap terbelet Ia tetap bekerja Karena apapun yang terjadi bagi Paulus Kristus adalah yang utama dalam hidup ini Virus Corona boleh kerajaan rela Namun ia ada dalam kendali Allah Karena Allah sebagai pencipta Dan segala sesuatu diciptakan oleh dia Dan untuk dia Hal senara juga diupayakan oleh gereja Dalam menghadapi penyebaran virus Corona Gereja sebagai tubuh Kristus Sedang dipuji imannya Menghadapi bencana yang tidak terselami oleh akal manusia Sangat atau tidak Justru pada saat inilah Kita menyaksikan betapa rapunya manusia dihadapan Situasi pandemi COVID-19 Mengingatkan kita Akan misteri kematian yang kapan dan dimana saja Dapat menghampiri siapapun Dan dalam misteri itulah Kita mestinya bertukung-tuk Menanggung harapan kita kepada Allah Sebagai yang berkuasa Atas kehidupan ini Peristiwa kebangkitan Dapatkan Kristus Memberi kita harapan dalam misteri kehidupan ini Jika kita adalah tukung Kristus Dan Kristus adalah kepala gereja Maka dalam segala situasi Kita tetap memiliki pengharapan di dalam imam Dengan jelas Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Kristus telah membuka tabir misteri kematian Melalui peristiwa kematian Dan kebangkitan Karena itu Setiap pencana yang melanda kehidupan ini Selalu merupakan misteri bagi manusia Namun tidak bagi Kristus Sang kepala gereja Sebab ia adalah pemilik Pencinta Dan yang berdaulat Atas segala sesuatu Yang terlihat Dan tak terlihat Itulah keutamaan Kristus Dengan kata lain Dalam bencana yang tak terselam Oleh akal manusia Justru disitulah Kita melihat Keutamaannya sebagai Tuhan Dan turun selamat manusia Bapak Ibu Saudara Saudara Jemaat Yang dikasih Tuhan Yesus Jika perulus dalam konteks Jemaat di Kolose Menghadapi para penyesal Dan meminta Jemaat Untuk terus bertekun dalam iman dan pengharapan Maka kita hari ini Di dalam menghadapi Di dalam menghadapi Pandemi Virus Corona Dengan tantangan Untuk menerati anjuran pemerintah dan gereja Dengan taat melakukan sosial distensi Hal ini menjadi penting Sebab pada saat yang sama Gereja berhadapan dengan oknum-oknum masyarakat Yang menganggap bahwa Hancuran pemerintah justru Melemahkan iman Jemaat Mempertentangkan kuasa Kristus Dengan kenyataan virus Yang belum teratas ini Bukanlah sikap orang yang beriman Pola ini tidak lebih dari upaya Untuk memaksa Allah Supaya menyatakan kuasanya Atas kehendak manusia Lebih jauh tindakan tersebut Akan melalui sikap Menggamping hitamkan Orang lain Atas persoalan yang terjadi Karena itu Bapak Mama Saudara Saudari Jemaat Anugerah Yang dikasih Tuhan Yesus Kepatuhan pada membawa Pemerintah dan gereja Adalah upaya iman dan realistis Yang mesti dilakukan Dengan sadar dan suka real Di dalam mencukuri kebangkitan Kristus Dalam konteks kita hari ini Adalah bagaimana Kita mewujudkan solidaritas baru Dalam semangat kebangkitan Kristus Solidaritas di atas saat Mencaya corona ini Menjadi akta iman Ketika kita belajar Untuk mengembangkan hidup Berbila rasa Walaupun tanpa sesuai Tuhan Yesus Peduli Tanpa memandang latar belakang Suku dan agama Serta kepentingan diri sendiri Dengan demikian Kita menemukan Dari kebangkitan Kristus Untuk tidak lagi mewujudkan kasih Satu orang terhadap yang baik Dalam kekunan iman dan pekarakan Kepada Kristus yang bangkit Kita tetap bersemangat Menjalani hari-hari kehidupan kita Sebab Virus corona Tidak mengisolasi iman Umat Allah Kepada Kristus Sang kepala gereja Virus corona Tidak mengisolasi iman Jemaat Anubra Atang Pua Kepada Allah Kepada Kristus Sang kepala gereja kita Selamat merayakan Sukuran pasca ke-2 Kiranya Tuhan memuatkan kita Jemaat Anubra Atang Pua Amin Bersama semua orang percaya Di segala tempat Dan pada segala waktu Mari kita memperbarui Pengakuan iman kita Dengan mengucapkan Pengakuan iman Rasul Jemaat Anubra Atang Pua Bersilakan Baiklah kita masing-masing berkata Aku percaya kepada Allah Bapak yang mahu kuasa Kali melanggungan Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang kudau Tuhan kita Yang dikandungi daripada Rok Kudus Pelahir dari anak Dalamnya Yang menderita Bawah berita Untuk kususus Disalifkan Mati dan dikubungan Turun ke dalam Kerajaan Mata Pada akhirnya Bapak yang mahu kuasa Bapak yang mahu kuasa Dan akan datang dari sana Untuk berhakimi Orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Rok Kudus Gereja Kudus dan Ramu Persebutuhan orang Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan dari Bapak yang mahu kuasa Sasa oi kau 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 Jemaah di persiapan Bapak Mama yang terkasih Kita akan memberikan perkembangan kita Dan kita akan mempersiapkan Jemaah nomor 450 Sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Bapak kami disuruhkan Bapak yang memulai dan makasih Terima kasih Tuhan Yesus Oleh karena cinta kasihmu Tuhan masih menjaga menemui kami Dari hari ke pesat Sampai dengan saat ini Tuhan Kami semua masih tidak ada dalam garansi Saat ini Tuhan Kami ada di dalam rumahmu yang murus ini Tuhan Dimana kami beri barang kepada Tuhan Dan kami sudah mendengarkan Membaca dan mendengarkan Dan akan firman Tuhan Biarlah firman yang kami dengar Kami boleh dapat melakukan Dalam kehidupan kami yang ada besar Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Biarlah Tuhan mau memberkati persembahan yang kami bawa Dan akan terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus selamat menikmati 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 Kami membuat hari ini Mari Tuhan berkati kami Berkati hidup kami Bahkan berkati pelayanan kami Di doa yang harapkan kami Bapak Ini suhu kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Shalom